News update Berita Satu TV kembali menyapa Anda, pemirsa 18 jenazah dievakuasi dari dalam gedung diskotek dan karaoke double O yang terbakar Senin dini hari tadi. Polresta Sorong masih berkoordinasi dengan Polda Papua Barat untuk identifikasi korban. Tim identifikasi Polresta Sorong berhasil menyevakuasi 18 jenazah korban kebakaran diskotek double O di Jalan Sungai Meruni, Kota Sorong, Papua Barat. Senin dini hari, jenazah yang sudah dimasukkan dalam kantong jenazah dibawa keluar dan kemudian dilakukan identifikasi awal. Kurang lebih, 3 jam kemudian, 3 mobil jenazah keluar dari lokasi kebakaran membawa jenazah menuju RSUD Sele Besolu, Kota Sorong, Papua Barat dari keterangan polisi. Semua korban meninggal saat kebakaran berada di lantai 2 dan tidak bisa keluar dari gedung karena di lantai 1 sudah terkepung dengan api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!